Intro Salam Media Sriwijaya Tersangka pencemaran nama baik Nikita Mirzani ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang, penahanan dilakukan setelah adanya penyerahan berkas tahap 2 oleh penyidik kepolisian Polres Serang Kota. Proses penyerahan tahap 2 berlangsung selama kurang lebih 2 jam, tim kesehatan sempat datang mengecek kondisi Nikita di ruang penyerahan tahap 2, Nikita keluar dari ruang tahap 2 pukul 18.35 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk ke mobil Avanza warna silver diikuti oleh tim dari Kejaksaan Serang. Mobil tahanan mengikuti dari belakang, penahanan dilakukan usia berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Serang. Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy Desi Manjuntak mengatakan penahanan terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan untuk 20 hari ke depan di rutan Serang. Menurut Freddy, Jaksa akan melengkapi berkas persidangan Nikita yang rencananya akan berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Serang. Pihaknya akan menyelesaikan berkas perkara ini dalam waktu 20 hari. Freddy mengatakan pihaknya menahan Nikita dengan berbagai pertimbangan, seperti memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri serta menghilangkan barang bukti pertimbangan ditahan karena alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif pasal 21 ayat 1 KUHP. Ujarnya, Freddy mengakui sempat ada penolakan terhadap upaya penahanan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.